Nah, satu, langsung goal Goal tapi, ya ini dia Jaringnya bocor guys Gila, ini jaringnya ini sampai Aduh We made it today Welcome to Planet Sport Hot issue, hot moment All about sport, only on Planet Sport Yo, re, 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 re Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, bertemu lagi ada saya disini Wak Lonjong, salam lonjong Apa kabar kawan-kawan Semoga semua dalam kondisi yang Sehat selalu ya, amin Ya robbal alamin, oke Re, semalam GDT Melawan Lokomotif FC Hah? Lokomotif FC Lokomotif ini tim Apa ini guys ya? Bukan begitu Namanya ini sangat unik ya saya rasa Karena setahu saya sebagai orang Indonesia Lokomotif itu ya kereta api itu guys ya Lokomotif ya Itu ya Lokomotif FC Oke, dan tim ini Sepertinya berasal dari Moskow guys ya Lokomotif atau FC Lokomotif Ya, ya dari Moskow Karena sudah jelas sekali Ini bahasanya bahasa-bahasa Russian Rusia atau Russian Kas, kas, kus, 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 kus Begitulah ya Bahasanya Ini cukup menarik ini guys ya Lokomotif Nah ini dia Aduh, ini artinya apa ini Oke, oke Sepertinya cukup menarik guys ya Langsung saja kita akan menonton ya Bagaimana jalannya pertandingan antara Johor dan Lutakzim Versus dengan Lokomotif Moskow Ya, ini dia guys Squad yang diturunkan oleh Johor guys ya Seperti biasanya Dua player dari Johor selalu diturunkan ya Sama seperti di pertandingan sebelumnya Lalu ada Beksen ya Ada juga Arif Aiman ya Dan ini Ini siapa guys ya Ini sepertinya player baru yang dimasukkan juga ya Oke, lalu ini dia Nah Sekarang Sian Asmi Sudah diturunkan ya Ada juga Jordi Amat Ya, Hongwan Dan Matthew Davis Serta Forrestieri Atau Forrestri Forrestri guys Oke guys, ini dia ya Langsung saja kita nonton Bagaimana highlight pertandingan antara Johor dan juga Lokomotif FC Oke Ya, Lokomotif mulai membangun serangan Uh, berhasil diselamatkan ya Pertahanan dari JDT Dan sekarang Johan Munis Ya Oke Masih berusaha merebut bola Dan sekarang JDT Ay, kurang tepat Oke, Lokomotif Mulai membangun serangan lagi Dan masih bisa ditepis Ay, sebuah pelanggaran yang terjadi Aha, ya Lagi-lagi JDT Masih JDT Masih Johan Munis Dan Beksen Ada Beksen Ya Ikut penalti Langsung pasing Siapa yang diterima Ada Beksen Ada Beksen Ya Belum rezeki Jordi Ahmad Oke Jordi Ahmad Tidak hanya defense Sekaligus juga Dia sesekali membantu serangan ya Oh Belum rezeki Johan Munis Ya Johan Munis Oh Cukup berbahaya Ya Oke Free kick Diberikan oleh JDT Beksen Ya Kalau setahu aku Tendangan-tendangan seperti ini Bukan kehalian Beksen Tetapi Lebih ke Forestieri Ya Itu bisa Haduh Ya Jordi Ahmad Jordi Ahmad Berusaha mencari rekan Matthew Davies Mulai maju Matthew Davies Awas Iya Beksen lagi Ada Beksen Masih Beksen Dikepung 3 pemain Dari Lokomotif Arief Aiman Ya Arief Aiman Wow Cantik sekali gocekan Dari Arief Aiman Masih bisa ditangkap Dari goalkeeper Lokomotif guys Oke Forestieri Passing menuju Matthew Davies Oke Ada Jordi Ahmad Umpan panjang Passing panjang Apa yang dilakukan Oke Masih mencari-cari Celah ya Masih mencari Sudut Ya Mencari celah Ya Ini adalah Jordi Ahmad Passing jauh Siapa yang menerima Iya Ada Beksen Iya Ini sangat berbahaya Oh Apa yang terjadi Apa yang terjadi itu tadi Apa yang terjadi ini guys Sangat cantik sekali Nikmat mana yang kau disetakan Halo Arief Aiman Oke Langsung saja Maju ke depan Ada Arief Aiman Diberikan kepada Forestieri Masih menyamping Forestieri Aduh Apa yang terjadi Dan ini dia guys Passing dari Forestieri awalnya ya Lalu dengan sangat cantik ya Diberikan kepada Arief Aiman Dan Arief Aiman bisa mengontrol Passing diberikan oleh Forestieri Oke Berusaha menggocek Dan Shooting Goal 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 Sangat padu Sangat cantik sekali Sangat jenius guys ya Luar biasa sekali Ini adalah keputusan yang tepat Yang dilakukan oleh Arief Aiman guys Tidak ada player JDT Kita lihat Tidak ada player JDT sama sekali Disini guys ya Keputusan yang sangat tepat Diberikan oleh Arief Aiman ya Dia langsung shooting Dan lucunya guys Lucunya Gawangnya Cebol ini Sampai ya Wah Gawangnya cebol ini Luar biasa Everybody dance now Aduh 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 Sangat cantik sekali ya Sangat brilliant Sangat jenius ya Ini Kelas Taraf Player Eropa Memang sudah layak Ini Arief Aiman Untuk bermain di Kelas Eropa guys ya Keputusannya sangat tepat sekali Karena memang Tidak ada Rekan yang membantunya Di pertahanan Lokomotif FC Jadi dia Membuat keputusannya Sangat-sangat Tepat sekali guys Arief Aiman 1JDT Kosong Lokomotif FC guys Kita lihat ulangan ya Ya Berawal dari Asis Forestieri ya Hantaran cantik Hantaran cantik Dari Forestieri ya Ya Dengan bijaknya Arief Aiman Bisa mengontrol Bola passing Yang dilakukan oleh Forestieri Dan ini dia guys Gila Ada 1 2 3 4 4 player Lokomotif Yang berusaha Mengejar Arief Aiman guys Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya Bola-bola yang selalu dirima oleh Arief Aiman Yang serasa lengket di kaki guys Nah Satu Langsung Gold Gold Tapi Ya ini dia Jaringnya bocor guys Gila Ini jaringnya ini sampai Aduh Jaringnya bocor Ini Macam mana nih Kualitas jaringnya ini ya Jaringnya bocor ini guys Apa-apaan ini Oke Kita lihat di angle yang berbeda Ini dia Tujuh satu Berusaha men-tackle secara bersih Tapi Sayang sekali ya Bola masih tetap lengket di kaki Arief Aiman guys Ya Tanpa berpikir panjang Karena dia memang mungkin sadar ya Arief Aiman ya Semua player DDT ini ada di belakang dia Dia tidak ada kawan Tidak ada rekan Ya Jadi dia harus memiliki keputusan Mau tidak mau Suka tidak suka Harus melakukan shooting Ke arah lokomotif Moskow guys Ini dia Push Dari sini kita lihat Keeper tidak bisa mengkapai bola Dan nomor 24 pun Player dari lokomotif Moskow Juga tidak bisa menahan Serangan kelajuan bola dari Arief Aiman guys Nah Akhirnya Bolanya ini Jaringnya ini guys ya Jaringnya ini Cepul guys Bocor Haduh 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 Iya Aku kira tadi Bolanya meleset guys Ternyata sudah masuk ya Menembus gawang Dari lokomotif Moskow Wah Jebul Bocor Ya Aduh Dan by the way guys Aku juga menemukan Ada satu video Dari Ini Liga Domestik kita guys Ya Memang semalam Kalau kita nonton Memang kita nonton live-nya Ya juga dari Ini Liga Domestik kita guys ya Jadi ada satu tajuk Arief Aiman ini menjadi Bualan pengulas Maksudnya apa ini Menjadi bualan pengulas guys ya Oke Kita akan nonton bersama-sama Seperti apa videonya Berita terkini Berita terkini Perlawanan membabitkan pasukan JDT Menentang pasukan dari Rusia Iaitu pasukan lokomotif Moskow Mengulas perlawanan diantara JDT dan lokomotif Kita dapat melihat corak permainan pantas Yang telah dilakukan oleh pasukan JDT Suka untuk saya mengatakan Bahawa Arief Aiman pada perlawanan malam ini Sangat membanggakan Betul Walaupun kita tidak memahami Apa yang pengulas telah ulas Dalam perlawanan ini Ya bagaimana paham guys ya Menggunakan bahasa Kaskus-kaskus-kaskus-kiskus-kiskus gitu kan Ya gimana Oh nama Arief Aiman Sentiasa menjadi sebutan mereka Oh ya Jelas sekali bahawa mereka juga tertarik Untuk mengulas berkenaan pemain berpotensi ini Aha Di dalam perlawanan ini Kita juga sentiasa melihat aksi-aksi berbahaya Yang telah ditampilkan oleh Arief Aiman Ya Arief berjaya mengucar kacarkan pertahanan lawan Betul Masa pertama Di bahagian pertahanan pula Penglibatan Jordi Ahmad Untuk mengemudi jentera pertahanan Sangat mengagumkan Betul Pengalaman Jordi Ahmad ini memang sangat mengagumkan skillnya Yang tidak hanya sebagai defense Tapi Pasing-pasing dia itu sangat cantik guys Polisi yang beraksi di Eropah Jelas membuktikan bahawa kualiti yang ada pada dirinya Sangat diperlukan oleh pasukan JDT Juan Muniz dilihat sedikit tenggelam di separuh masa pertama henral beliau berjaya melakukan 2 ke 3 kali percubaan berbahaya Di pintu gol lawan Fernando Forresteri dan Backson pula dilihat sedikit bergelut Untuk mencari rentak individu masing-masing Di dalam perlawanan ini Di separuh masa pertama Pasukan JDT berjaya mengikat pasukan dari Rusia itu Tanpa sebarang jaringan Menjelang separuh masa kedua Keseimbangan pasukan JDT di bahagian tengah Kelihatan lebih baik daripada separuh masa pertama Baru sahaja pengulas bercakap mengenai Arif Aiman di separuh masa pertama Akhirnya, Arif berjaya meletakkan JDT-10 di hadapan JDT berjaya mendapatkan pembukaan jaringan Pada minit 55 perlawanan Salud ya dengan Arif Aiman Dia begitu cepat sekali melakukan keputusan guys ya Dia mau pasir-pasir ke siapa? Karena tidak ada rekan-rekan JDT di sini Akhirnya dia harus memutuskan Inilah mungkin keputusan yang terbaik ya Dia melakukan syuting tepat ke arah jaringan lokomotif Moscow guys Ini lucunya jebol Gawang yang sampai jebol guys Yang telah dilakukan oleh Arif Aiman Pasti akan menjadi bualan ramai dan sudah pasti saham pemain ini akan meningkat dari masa ke masa Jika Arif kekal konsisten seperti ini tidak mustahil untuk pencarian bakat-bakat muda khususnya di Eropah berminat untuk mendapatkan hikmat pemain ini Tahniah buat pasukan Harimau Selatan dengan keputusan yang positif ini Sebelum perlawanan malam ini bermula Esteban Solari juga telah mempunyai perancangan tersendiri berkenaan Arif Aiman Keringcahan Arif Aiman sangat ditageh oleh Solari Di dalam perlawanan ini dan hasilnya sangat memuaskan ramai pihak Itulah sedikit sebanyak ulasan semesta Mantap 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 Kalau kita ingat-ingat ya sudah berapa kali nih Arif Aiman menciptakan sebuah keajaiban guys ya Dia harus bisa memutuskan ya apakah ini ditendang apakah ini harus dipasingkan ke rekannya ya Tapi sangat-sangat brilian sekali guys ya Sangat berani keputusannya Dia harus melakukan syuting Dan akhirnya terbukti hasilnya itu positif guys ya Sampai sampai gawang dari lokomotif Moskow ini bocor guys Cebul Mantap luar biasa Tania Untuk Johor Darul Takzim ya Terlebih lagi Arif Aiman guys ya Aduh Sayang sekali nih masa di Johor ini Gak sempat ketemu Arif Aiman guys aku Oke re Ya sepertinya itu sudah untuk video saya kali ini Thank you kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya Dan setiap biasanya Kalau ada video menarik yang mungkin boleh kodisian ya Orang boleh follow sosial media saya Ini ya kalau ada pertandingan lagi Boleh ya kirim link video di sosial media saya Dan akhirnya saya Wak Lonjong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lebih manisya dan lebih Indonesia Bye-bye re We made it today Welcome to Planet Sport Hot issue, hot moment, all about sport Only on Planet Sport Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya